Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahakan Muhammadiyah akhirnya angkat bicara terkait dengan polemik nasab para hamba IBD dan sangat tegas Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Gusud mengatakan bahwa Rizik Sihab Bahasmit Lutfi Yahya bukanlah keturunan Nabi SAW kita simak ini video singkatnya ini Gusud Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah pandangannya gimana indah rayukum tentang apa IBD Duryat Rasul apa bukan Gus sekalipun Duryat Rasul kalau sifatnya akan mencingkrang gaya itu itu turunnya kambing saya di Dewan Tarjih Muhammadiyah tidak mencari nasab tapi mencari orang baik Habib Rezik, Habib Bahar, Duryat Rasul apa bukan? bukan sangat palsu itu Rezik, Bahar, Lutfi Yahya, Turun Rasulullah apa bukan? bukan sekarang sudah menjadi Habib Rezik ganti jadi Sayyid loh nanti kalau Sayyid dihapus jadi apa? jadi Pembaan Sengor baru deh itu NO dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa Gus? ya tentunya Muhammadiyah nggak terlalu gulungu dalam agama pandangan Muhammadiyah ke Habib ini bagaimana? ya biasa-biasa saja seperti orang biasa kaya ketemu orang tani dengan orang tani dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama datang Lufi Tindiku statement terakhir dari Guskut sebagai Ketua Dewan Tarjeh Muhammadiyah Dewan Tarjeh khususnya Muhammadiyah nggak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulnya Boyu Tiktok dianggap Indonesia nggak tuh Boyu sampaikan ini selama seluruh Habib oke Alhamdulillah ya semakin kesini semakin banyak yang bersuara ya Muhammadiyah yang selama ini diam ketika ditanya terkait dengan persoalan para Habib ini juga akhirnya menegaskan diri dan ini mantap itu tadi adalah Akyaji Mas'ud Fatoni Pasurwan yang dalam video ini disebutkan adalah Ketua Dewan Tarjeh Muhammadiyah Dewan Tarjeh Muhammadiyah kalau di NU itu mungkin mungkin ya ini mungkin selevel kayak LPM ya lembaga Pasul Masail mungkin yang bertugas untuk menjawab menjawab persoalan-persoalan umat ya untuk membahas persoalan-persoalan umat terkait dengan agama jadi menarik tadi Muhammadiyah tidak pernah mengundang haba karena kalau diundang hanya yang diunggul-unggulkan itu hanya buyut itu buyut leluhur-leluhurnya memang fakta itu fakta itu kalau para Habib ceramah di sini memang mengunggulkan leluhurnya itu fakih mukodam itu sahabat itu bisa terbang ke langit bisa istrok mirot sehari semalam 70 kali gitu ya itu tentu saja itu semua adalah dalam rangka mendoktrin mencekoki meninabobokan para mugibin-mugibin dalam gurung mugibin nyobong NU yang bodoh-bodoh dalam dilomboni itu ya iya mugibin-mugibin yang bodoh-bodoh ini tidak kenal kalangan loh di NU ini tidak hanya orang-orang yang tidak sekolah tapi orang-orang yang berpendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi bahkan banyak yang S2 tapi sampai hari ini masih menjadi mugibin percaya 100% dengan kedobolan-kedobolan kurahwat-kurahwat para Habib ini walaupun sudah ditunjukkan ya termasuk tentang nasabnya ini ya kalau sudah dicekokin ya karena dokternya memang begitu susah sama dengan orang yang terpapar virus radikalisme itu maka benar sekali itu apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jendral Nur Wahid dulu itu ya sekelas dokter jendral pun kalau sudah terpapar virus radikal menjadi goblok mendadak ini sama nih yang terkena virus doktrin imigran-imigran yaman ya gobloknya juga gak kalah mendadak udah ada banyak penunjuk sekali tentang sirsilah mereka diure dipongkar dari catatan-catatan nasab yang ada gak mau tahu gak mau baca gak mau ingin tahu susah sejarahnya udah diungkap bahwa mereka leluhurnya dulu datang kesini ini karena dibawa oleh Belanda ya gak mau tahu bahwa leluhurnya dulu memusuhi ulama-ulama Nusantara memusuhi perjuangan beliau-beliau kiai-kiai Nusantara di dalam melawan penjajah dulu itu leluhur mereka mengharamkan menyesat-nyesatkan ajaran Toriko ulama Nusantara hari ini hari ini malah justru yang dibelani keturunannya leluhur Yaman yang dulu melawan ulama-ulama kita anuman jenorawaras caranya mengerti pikir-pikir kecuali bahwa leluh keturunannya hari ini keturunannya leluhur Habib minta maaf kepada bangsa Indonesia atas pola leluhurnya dulu yang kurang ajar kepada bangsa kita kepada ulama-ulama kita minta maaf dulu sempat mengatakan bahwa perlawanan perang sabil ulama kita melawan Belanda dikatakan sebagai bukan jihad dikatakan sebagai pemberontakan dikatakan sebagai perang yang merusak kurang ajar ini ini sampai detik ini para keturunannya cucu-cucu tidak pernah minta maaf pala justru dia gula-gulkan diunggul-unggulkan ya ini mah kurang ajar menurut saya nah kalau orang kurang ajar begini kok minta dihormati dihormati dari Hong Kong kecuali minta maaf kepada bangsa Indonesia kami geduriah para klan yaman hari ini dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam di Indonesia khususnya warga NU atas dulu yang pernah dilakukan leluhur kami di negara ini kami ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik mohon dimaafkan nah itu mending loh baru-baru minta maaf polong mengagum-agumkan buyutnya terus perngkola gitu ih jika apa gue duduk deh bangsa beres bangun jadi bener kata ulama Muhammadiyah tadi itu dalam konteks ini ulama Muhammadiyah jauh lebih lebih dulu mengambil sikap ketimbang ulama-ulama dalam konteks para habaib ini dan maka para Muhammadiyah ulama-ulama Muhammadiyah di lingkungan Muhammadiyah pun bersih dari pengaruh kelahan imigran yang aman kecuali dalam konteks politik itu berbeda ya contohnya dulu ketika bilpres 2014 2019 banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dipandekani oleh Amin Rais bersatu padu dengan Muhammad Rizik Sihab ya tapi itu kan konteknya politik dalam mendukung calon presidenya dulu satu bangungan itu konteknya politik bukan kontek persoalan-persoalan keturunan Durya mereka siapa bukan kontek sejarah tapi hari ini konteknya tidak hanya persoalan nasabnya Habib tapi kontek sejarah bangsa kita yang banyak dipelokan dirusak diajak-ajak oleh mereka sejarah itu sejarah para leluhur para pahlawan kita di stampeli Habib ini apa-apahan makam-makam orang makam yang masih hidup juga masih ada stampeli Habib bahkan makam kosong dibikin cukup terus Habib diholding oleh duit terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih